Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illa Allah Allahu Akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahil alayhi l-azim Adada kulli harfin kutib ou yuktabu abad al-abidin Wadahar al-dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana إنك أنت العليم الحكيم نوين تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحاس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه Subhanahu wa ta'ala Al-imam Abdallah bin Alawil Haddad mengatakan di dalam kitab Al-Hikam Beliau mengatakan أدلل دليل على كمال عقل الرجل ثناؤه على أقرانه وأدلل دليل على توضعه رضاؤه بالتأخير في موت يستحق فيه تقديم وأدلل دليل على إخلاصه عدم المبالات بإسخاط الخلق في جنب الحق انتهى Beliau mengatakan دليل yang terkuat yang menggambarkan kedewasaan seseorang kesempurnaan akal seseorang karena akal ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan bukan hanya sekedar untuk kita memikirkan duniawi bukan untuk sekedar kita gunakan berpikir menghitung keuntungan atau kerugian pekerjaan kita bukan sekedar untuk fokus dalam pekerjaan kita tidak Allah ciptakan akal ini untuk kita memikirkan bagaimana kita bisa selamat dari fitnahnya dunia kejelekan dunia hinanya dunia menuju selah keselamatan abadi di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala karena itu banyak dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita banyak ayat-ayat menggambarkan untuk kita berpikir untuk menyelamatkan diri kita bukan hanya sekedar memikirkan bagaimana perut kita tidak kosong apalagi memikirkan bagaimana kita untuk menghiasi dunia karena Rasul sallallahu alaih wa sallam pun pernah mengingatkan aku diutus bukan untuk aku diperintahkan bukan untuk memakmurkan dunia tapi apa yang diperintahkan oleh Allah diperintahkan untuk ibadah kepada Allah menyembah Allah hatta saya tiakal yakin sampai kematian datang kepada kamu karena itu kita diberikan akal ini kita gunakan untuk mengukur bagaimana cara kita selamat di dunia maupun di akhirat lah orang itu bisa dinilai dari mana orang ini berakal atau tidak atau sempurna akalnya atau tidak al-imam abdallah bin alawi al-haddad pengarang sahib ratibul haddad mengatakan dalam kitab hikam beliau menyatakan adallu dalilin ala kamali aklil rajuli thanauhu ala akranih ketika seseorang mendapati teman yang dia memiliki keutamaan keunggulan baik baik daripada dirinya atau yang lainnya ini pada umumnya orang itu kalau ada teman sebayanya itu lebih unggul dia itu merasa sedih merasa sakit hati merasa kalah bersaing ini menggambarkan sifat yang tidak sempurna akalnya seseorang dan itu banyak terjadi perempuan lah perempuan kan digambarkan kalau akalnya itu separuh setengah lah kalau ada seseorang melihat temannya lebih sukses daripada dia lebih berhasil daripada dia kok dia sakit hati dia gak seneng maka ini tanda bahwa dia memiliki sifat kewanitaan kalau bahasa kita itu baper bahasa anak modern sekarang baper terbawa perasaan ini gambaran orang yang gak sempurna tapi kalau dia sempurna al-imam abdullah bin al-al-hadad mengatakan sana uhu ala akranih dia akan memuji dia akan bangga senang dengan keberhasilan yang didapatkan oleh temannya lah itu sulit gak mudah ini kalau anak sekolahan biasanya anak sekolah ada temennya yang satu jarang diantara mereka oh eh patrik masya Allah ini pinter jarang wah paling nyuntuh apa mana orang tua ini anaknya kalah anaknya tonggok waduh paling merepek paling itu bocoran bukan memuji lah itu tanda kalau dia gak sempurna akalnya tapi kalau akalnya sempurna enggak dia akan memuji oh masya Allah tiru anak seperti itu orang tua yang baik lihat pinter temannya teman saya paling pinter bulan dia ini masya Allah dia ini paling dicintai ini orang yang berakal nah kembalikan kepada diri kita bagaimana kita ketika melihat teman kita yang satu kelas dengan kita atau bahkan di bawah kita dia memiliki keutamaan keunggulan bukan dalam duniawi tapi dalam ukrawi kemudian terbesit dalam hatinya sifat kesenangan bangga sampai keluar dari mulutnya bahwa dia memuji orang tersebut maka orang ini adalah orang yang akalnya sudah sempurna sebab apa dia tidak merasa hina walaupun kalah dengan dia dalam agama dan akan membangkitkan dia semangat untuk bisa bersaing dengan dia menuju kepada kebaikan ketaatan dan ibadah dan itu yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa sahabiku ila maghfirati min rabbikum saling berebutan cepat-cepatan untuk menggapai maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala wa adallu dalilin ala tawadu'ihi rida'uhu bittakhir fi mautin yastahikku fihi takdim kalau kita mau menilai orang itu yang paling tawadu' itu tandanya gimana orang tawadu' itu bukan seperti yang dipraktekan pada umumnya di Indonesia kalau jalan tangannya ngengsre tutup lantai kalau ada kiainya terwiluk sampai mepodol gulune bukan itu tanda tawadu' nah bukan itu tawadu' tawadu' itu tempatnya di hati tawadu' tempatnya di hati bukan seperti itu tawadu' percuma walaupun bentuknya seperti itu tapi bukan tawadu' namanya tawadu' itu tempatnya di hati tanda yang paling jelas menunjukkan seseorang itu tawadu' bagaimana ketika dia rida' puas rela seneng walaupun dia ditempatkan paling akhir padahal dia berhak untuk ditempatkan yang terdepan ini kalau kita yang hadir disini semua datang duluan disuruh kamu di belakang saja kira-kira kita ini sakit hati atau enggak kira-kira datang duluan sudah duduk di depan enak tenang fokus suruh di belakang kalau disini masih misal ini di hal sudah bisa duduk di depan sama tuan rumah berdiri duduk di belakang saja keluar kira-kira kita keluarnya itu dengan senang hati atau terpaksa kalau dia itu orang yang tawadu' apalagi kita bukan siapa-siapa berdiri dengan senang hati keluar dengan senang hati kenapa intinya pasti orang itu mendekat kepingin barokah ketika dia mendapatkannya dengan tawadu dia akan mendapatkan lebih besar karena orang yang tawadu ibarat wadah yang ceklong apa cekung semakin dia tawaduk semakin cekung itu wadahnya sehingga kebaikan kebaikan keberkan keberkan yang masuk itu lebih besar tapi kalau dia tetap ngotot di tempat itu apalagi sebetulnya ada yang lebih berhak untuk yang duduk di situ dia tetap memaksa ibarat wadah yang datar lebih-lebih ibarat wadah yang cembung artinya som sombong kalau datar saja tidak bisa diisi air jatuh itu air apalagi cembung netes buang itu keberkahan akan didapatkan oleh orang-orang yang tawaduk bahkan ilmu hakikat ilmu bukan ilmu pada umumnya hakikat ilmu tidak didapatkan kecuali orang-orang yang tawaduk ilmu harbun lilfatal muta'ali kasayli harbun lilmakan il'ali ilmu itu akan menjadi musuh menjauh dari orang-orang yang memiliki sifat ingin dimuliakan ingin dihormati sebagaimana air akan mengalir ke tempat yang rendah akan menjauh dari tempat yang tinggi ketika dia memiliki sifat kepuasan datang terlambat ya sudah duduk belakang bukan duduk belakang saking aku terlat itu bukan tawaduk walaupun dia bisa disuruh duduk di depan mau duduk di depan tapi dia tidak mau karena dia merasa karena aku datang terlambat ya aku duduk di belakang inilah sifat yang tawaduk kalau sekarang tidak diwali khususnya kalau sholat timah waktu surung-surungan nangsof ngarep ngomongi tawaduk itu bukan tawaduk makroh ishar mendahulukan orang lain dalam kebaikan itu makroh mendahulukan kebaikan dari orang lain makroh kecuali kalau yang didahulukan itu memang lebih pantas seperti contoh dia tidak mengerti bab sholat secara sempurna tapi yang datang agak terlambat lebih paham daripada dia tentang sholat sehingga lebih pantas untuk berada di belakang imam maka dia meminta untuk yang datang terlambat dari di depan itu bagus tidak makroh hukumnya karena orangnya lebih tepat untuk di belakang imam lah tanda kalau orang itu sempurna ketika dia puas walaupun duduk di belakang tidak masalah tidak ada yang membedakan karena dia merasa yang di belakang sama yang di depan itu masih yang afzol yang di depan itu yang di depan saya itu lebih afzol karena dia puas duduk di belakang pun puas walaupun secara kasat mata kita secara hati kita bahwa dia lebih pantas untuk di depan dia lebih pantas untuk di depan nah ini tanda kesempurnaan ketawa Tuhan seseorang dan tanda yang terbesar dalam keikhlasan seseorang tidak memperdulikan murkanya makhluknya Allah bila melakukan hal-hal yang menyebabkan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala ini jangan disama artikan dengan jangan dibenturkan dengan hadisnya Rasulullah ridhallah fi ridhal waliden ini kan anak ini untuk menggapai ridhanya Allah walaupun dengan membuat murkanya makhluk enggak enggak bukan seperti itu yang dimaksud itu hadis benar enggak salah ridhallah fi ridhal waliden ridhanya Allah terletak pada ridhanya orang tua siapa yang hidup di pagi hari dia membuat aku ridhah tapi membuat orang tuanya murka aku murkai dia kalau siapa hidup di pagi hari dia membuatku murka tapi dia membuat orang tuanya ridhah aku ridhah dia ini hadis benar enggak salah maksud dari pernyataan beliau ketika kita berbuat sesuatu untuk menegakkan kebenaran yang hak walaupun itu membuat orang lain ridhah orang lain murka jangan pedulikan orang lain jalankan apa itu hak yang harus kamu jalankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka disitulah letak keikhlasan seseorang terkadang kita itu berbuat sesuatu itu kalau dilihat oleh orang lain orang lain enggak senang dan enggak senangnya itu bukan berdasarkan hukum syariah ada yang berdasarkan hukum syariah maka kita harus perhatikan tidak kesenangan orang seperti Rasulullah mencontohkan imam imam itu dia boleh jadi imam dianjurkan jadi imam kalau makmumnya itu enggak benci dia kalau makmumnya benci dia bencinya itu bukan masalah gara-gara jauh utang enggak dihutangi bukan bencinya itu karena ada sifat kemunafikan dari orang dari seorang imamnya kalau dia tetap menjadi imam itu termasuk orang-orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu yang dimaksud ini beda lagi sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain menjelaskan katakan yang sebenarnya walaupun itu pahit apa maksudnya pahit dia ketika mengucapkan kebenaran orang lain enggak seneng tapi dia tetap menjalankan itu untuk menggabari Allah subhanahu wa ta'ala itulah tanda kesempurnaan ikhlasnya seseorang artinya enggak ngurus bah makhluk ngamuk enggak ngalmuk enggak ngurus bah dibencing enggak dibencing enggak ngurus yang penting Allah mencintaiku yang penting Allah meridaiku itu yang diajari ini tanda keikhlasan seseorang banyak dicontohkan oleh para ulama banyak dicontohkan oleh para ulama ketika imam Ahmad bin Hanbal dipaksa untuk menyatakan bahwa Al-Quran Injil Zabur Taurat semua adalah makhluk Allah apa yang dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal enggak peduli walaupun mereka murkah sampai mengancam nyawa beliau beliau tetap mengatakan semuanya itu adalah kalamullah bukan makhluknya Allah enggak peduli walaupun dimurkai orang dimusuhi orang enggak punya murid enggak peduli beliau yang penting hak beliau kebenaran beliau sampaikan kebatilan beliau tunjukkan bahwa itu adalah kebatilan nah ini tanda keikhlasan seseorang enggak mudah enggak mudah enggak mudah dan dicontohkan para ulama seperti diantara mereka adalah Imam Shafi'i Imam Shafi'i pernah menyatakan aku ingin aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang aku dapatkan yang aku tulis itu bermanfaat untuk orang lain tapi tidak ada satupun ilmu itu dinisbatkan kepada aku ini kalau kita kita misal kita ini jadi orang alim mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang alim kita ngarang kitab oh kita ngarang kitab bagus isi kitabnya kira-kira kalau kitab itu kan kita yang ngarang ya kita kita tulis nama kita mu'alif atau musonif nama kita kita sebut misal-misal hapus ganti nama teman kamu nama pengarangnya fulan bin fulan bukan nama kita nama teman kira-kira kita siap enggak seperti itu kita ini bangun masjid bangun ini masjid yang bangun orang ini bukan kita padahal kita yang mengeluarkan uang kita yang membuat misalkan gambar-gambarnya semua kita usaha kita uang kita semuanya kita keluarkan untuk bangun masjid kemudian ketika ditanya ini masjidnya siapa ada yang jawab masjidnya A padahal yang bangun B kita yang bangun tapi dinisbatkan kepada orang lain bagaimana perasaan kita kalau orang yang ikhlas peduli biarkan dia mau dinisbatkan kepada siapa yang penting ini adalah untuk ibadah dan aku mendapatkan pahala walaupun dinisbatkan kepada orang lain tidak ngurus karena tujuan dia untuk bangun masjid atau bangun tempat ibadah untuk Allah untuk ibadah kepada Allah bukan untuk dirinya disebut kalau dirinya disebut berarti itu tidak ikhlas dan ikhlas ini berat ibadah ilmu semuanya harus didasari dengan keikhlasan tidak ada besarnya sama sekali tidak ada nilainya sama sekali ibadah yang kita lakukan kalau tidak didasari dengan keikhlasan tidak ada nilainya oh saya ini ibadah setiap malam seribu rokaat PPN seribu rokaat kalau tidak ikhlas percuma saya itu setiap hari sedekah ratusan juta em-eman bila perlu kalau tidak ikhlas percuma tidak ada nilainya dari Allah subhanahu wa ta'ala karena itu kita diberintahkan wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin kita diberintahkan oleh Allah untuk beribadah ikhlas saat kita menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu Alimah Abdullah bin al-al-haddad pernah mengatakan kalau kita merasa kita ini berbuat ta'at dan kita merasa bahwa diri kita ini sudah ikhlas saat menjalankan ketaatan uji andai sesuatu saat kita tidak bisa menjalankannya apakah muncul dalam diri kita penyesalan kalau ada dalam diri kita penyesalan maka tanda bahwa saat kita menjalankannya adalah saat itu kita ikhlas tapi kalau kita tidak menyesal mulut kita saja menyesal bukan hanya di lisan di hatinya ketika di hatinya merasakan apa namanya penyesalan maka disitulah letak keikhlasan seseorang karena itu Alimam Syafi'i pernah mengatakan kepada Yunus bin Abdillah Allah beliau mengatakan la wijtahatta kullal juhdi ala antur diannas kullahum falasabil andai kamu berusaha dengan sekuat tenaga untuk membuat orang ridho puas senang dengan kita falasabil tidak akan mungkin tidak akan bisa tercapai karena gaya tunnas apa ridho nas gaya latudrok kepuasan seseorang itu puncak yang tidak bisa digapai gunung setinggi apapun masih bisa kita capai tapi kalau kepuasan manusia tidak akan bisa kita capai kenapa contoh kalau kita membuat senang satu orang masih ada sepuluh orang yang akan benci dengan kita contoh yang sekarang terjadi seperti saat pemilu nyari dukungan ketika dia nyari dukungan satu golongan saja yang senang dengan dia tapi masih banyak dukung dari yang lain tidak senang dengan dia kalau dia bisa mencari dukungan dari dua golongan masih ada golongan-golongan yang lain yang tidak senang dengan dia dan seperti itulah ridhonya manusia kenapa setiap orang punya kepuasan masing-masing yang ini punya kepuasan yang ini ini kepuasan itu itu kepuasan terus setiap orang memiliki keinginan masing-masing sehingga tidak akan bisa mencari kepuasan dari makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala karena itu maka ikhlaskan amal kamu dan niat kamu untuk Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau kita membuat ridha Allah tidak mengurus makhluk-makhluknya Allah maka cukup Allah untuk kita dan Allah yang akan membuat mereka ridha kepada kita Allah walaupun masih ada orang-orang yang tidak ridha pasti pasti tidak mungkin seluruh makhluknya Allah ridha dengan kita tidak mungkin Nabi Muhammad saja banyak yang tidak ridha dengan Nabi Muhammad apalagi kita yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat masih banyak yang tidak puas dengan Nabi Muhammad apalagi kita jangankan satu kota satu rt hanya tukaran jangan ngurus jangan dengarkan ocean orang omongan orang yang penting kamu melakukannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu yang paling akhlis niatak wa amalak lillah azza wa jal untuk Allah subhanahu wa ta'ala murnikan semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ibadah amal apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah memperdulikan kepuasan makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala karena itu yang kita harapkan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diikhlaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan amalan kita amalan orang-orang yang ikhlas dikumpulkan bersama orang-orang yang ikhlas berjumpa dengan orang yang paling ikhlas yaitu Nabi Muhammad Amin Amin Ya Rabbil Alamin Salallahu Ala Alhamdulillah Rabbil Alamin